Al-Qutub Al-Arbaah Nah ini yang akan saya jadikan sebagai Rujukan utama Jadi kalau menilai siah berdasarkan Ahlu Sunnah mungkin Tidak fair dong Jadi kita menilai siah berdasarkan pengakuan orang-orang Siah tentang siah itu sendiri Rukun Islamnya siah Rukun imannya siah Kemudian syahadatnya siah Al-Qurannya siah Yang ngomong orang-orang siah Begitu Nah kalau ada ulama yang mengatakan Ada siah yang baik Ada siah yang buruk Tanyakan yang baik itu mana Dimana orangnya Apa kitabnya Siapa pemimpinnya Siapa ulama-nya Mereka tinggal dimana Nah itu pasti jawabannya Tidak jelas Karena memang sudah tidak ada Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina wa nubiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad bapak ibu ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupakanlah kita senantiasa manjatkan pujiran syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas ni amat yang Allah limpahkan kepada kita terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala syiah menurut syiah jadi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah syiah dengan pembahasan tentang syiah tapi dengan sumber-sumber syiah ada beberapa yang dari sumber ahlu sunnah tapi hanya satu saja yaitu dari tulisan saya Abu Zahroh saja Afrika Islamiyah definisi tentang syiah mari kita mulai satu persatu macam-macam syiah menurut ahlu sunnah wal jamaah sebelum saya bahas tentang syiah tentu antum semuanya sudah sering membahas tentang ahlu sunnah wal jamaah mengapa ada penamaan ahlu sunnah wal jamaah kemudian semua orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi ada orang yang gak mau disebut ahlu sunnah wal jamaah saya muslim padahal semua orang berbuat disebut ahlu sunnah wal jamaah jadi orang yang gak mau disebut ahlu sunnah wal jamaah ya bukan ahlu sunnah sudah gampang itu simple ya segitu simple nya orang yang gak mau disebut ahlu sunnah ya bukan ahlu sunnah oh gak mau disebut ahlu sunnah kok disebut ahlu sunnah antum saya disebut wang solo gak mau kenapa? saya orang magelang maka orang yang gak mau disebut wang solo berarti bukan orang solo kenapa ada istilah ahlu sunnah wal jamaah Kemudian ada istilah syiah Nah Di zaman sahabat tidak ada istilah Ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah muncul ketika Firqoh pertama Dalam Islam Yang menyempal dari Pemikiran berasahabat muncul Yaitu syiah Jadi munculnya istilah ahlu sunnah wal jamaah Itu justru untuk menunjukkan Bahwa kami bukan Syiah Syiah sendiri secara bahasa Disebut pengikut Maka kemudian Syiah itu disebut Pengikut Ali bin Abi Talib Namun definisi Syiah sendiri Tidak hanya Sekali itu saja Artinya definisi syiah itu Berkembang Sesuai dengan perkembangan Zaman dan perkembangan Pemikiran dan akidah itu Syiah itu sendiri Di zaman Imam Bukhari Yang disebut syiah adalah Orang yang Lebih mengutamakan Ali bin Abi Talib Dibandingkan seluruh sahabat Itu yang disebut dengan Tasayyu syiah Oleh sebab itu Imam Bukhari Menerima Hadis-hadis Dari para tabi'in Yang menganggap Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar, Umar, dan Osman Tetapi dengan syarat Tetap mengakui Kekhalifahan Abu Bakar Umar, dan Osman Hanya Meyakini Ali adalah Sahabat yang paling utama Dan itu para tabi'in ada Nah mereka disebut Mutasye'i Atau syiah Nah syiah di awal-awal ini Adalah Para pendukung Ali Jadi Makna syiah di awal-awal Adalah para pendukung Ali Lalu kemudian Terjadi Perkembangan Selanjutnya Ketika Zaid bin Ali Zainul Abiddin Cucu Al Hussein Itu Didatangi oleh Orang-orang syiah ini Wahai Imam Zaid Menurut engkau Apa pendapatmu Tentang Abu Bakar, Umar, dan Osman Imam Zaid mengatakan Kakekku mencintai mereka Dan berbayat kepada mereka Maka Aku Juga Mencintai mereka Dan berbayat kepada mereka Lalu Orang-orang ini kecewa Dengan jawaban Zaid Mengatakan Izan Rafadnaka Jika pendapatmu Seperti itu Aku menolak engkau Rafadnaka Maka muncullah golongan Disebut Rafidoh Orang yang menolak Kekhalifahan Abu Bakar Umar, dan Osman Sejak itu Muncul namanya Rafidoh Maka Imam Bukhari Mengatakan Rafidoh Tidak diterima Hadisnya Jadi ketika Imam Bukhari Menerima hadis Dari syiah Itu adalah Yang menganggap Ali lebih utama Dibandingkan Sahabat yang lain Tetapi Tetap menerima Abu Bakar Umar, dan Osman Lalu ketika Muncul golongan Yang disebut Kemudian Rafidoh Ini Syiah Sudah Berubah Definisi Syiah Yang menerima Abu Bakar Umar, dan Osman Sebagai Khalifah Mengikuti Imam Zaid Bin Ali Dan Nabi Dini disebut Zaidiyah Lalu yang menolak Disebut Rafidoh Rafidoh Ini kemudian Muncul banyak Kelompok Ya Rafidoh Ini muncul Banyak sekali Kelompok Afan ini Bukan Disini Ya Salah Ya Salah Bukan Powerpoint Bukan Powerpoint Saya pakaian Apa namanya Yang Powerpoint Maka sejak itu Definisi Syiah Juga Bergeser Ya Nah Para ulama Kemudian Menjelaskan Syabuzahra Menjelaskan Tentang Syiah Seperti ini Ya Memang Mesti Sabar Ini Mudah Mudah Oh Masih Ya Ya Syiah Terdiri Dari Banyak Kelompok Ada Syiah Sabaiyah Mereka Meyakini Ali Sebagai Jelmaan Dari Allah Yang Kedua Syiah Gurubiyah Mereka Meyakini Jibril Malikat Jibril Salah Menurunkan Wahyu Yang seharusnya Kepada Ali bin Abi Talib Keliru Kepada Muhammad S.A.W Ini yang Paling Gulat Yang Paling Ekstrim Bahkan Syiah Raufidah Saja Mengkafirkan Mereka Dua Sekte Ini Sudah Punah Syiah Imam Yaitna Syariah Tidak Mau Mengakui Mereka Sebagai Bagian Dari Syiah Al-Sunnah Mengkafirkan Mereka Jadi Jadi Ini Syiah Yang Yang Memang Orang Syiah Isna Syariah Sendiri Mengkafirkan Mereka Lalu Yang ketiga Syiah Zaidiyah Jadi Sekarang Disebut Syiah Sudah Tidak Hanya Pengikut Ali Sudah Definisi Syiah Tergantung Bagaimana Pemikiran Dan Akidah Mereka Maka Ketika Dikatakan Syiah Bukan Islam Itu Maksudnya Syiah Walaupun Dia Bukan Ahlu Sunnah Tapi Beberapa Pendapatnya Mendekati Ahlu Sunnah Tapi Tidak Sampai Pada Derajat Di Luar Islam Nah Ada Yang Yang Akan Kita Bahas Malam Hari Ini Bukan Yang Zaidiyah Tapi Yang Ethna Asyariah Yang Paling Banyak Ada Di Dunia Hari Ini Yang Keempat Syiah Imam Ismailiyah Syiah Ini Pernah Berkuasa Kurang Lebih Kalau Gak Serah 150 Sampai 200 Tahun Di Mesir Ya Mereka Adalah Orang-orang Yang Aslinya Yahudi Pendirinya Namanya Ubaydullah Bin Maimun Al-Qaddah Saat Itu Al-Azhar Menjadi Universitas Yang Paling Apa Namanya Sebagai Pusatnya Syiah Nah Alhamdulillah Kemudian Salihuddin Al-Ayubi Berhasil Mengembalikan Daulah Mesir Menjadi Daulah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Aslinya Sebelumnya Itu Sekitar 150 Tahun Kalau Tidak Salah Menjadi Daulah Fatimiyah Penyikut Syiah Imam Ismailiyah Ada Di Afrika Utara Dan Pakistan Jumlahnya Tinggal Sedikit Yang Kelima Syiah Imam Ismail Asyariah Mereka Juga Disebut Ja'fariyah Karena Menolak Imam Zaid Bin Ali Bin Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Atau Zaid Bin Ali Zanabiddin Dan Memilih Imam Ja'far Ja'far Sadiq Merupakan Syiah Yang saat ini Paling besar Jumlah Pengikutnya Dan Memiliki Pengaruh Sangat Kuat Di Persia Jajira Arab Dan Asia Tengah Mereka Tersebar Di Iran Irak Libanon Yemen Saudi Pakistan Afganistan Afrika Utara Dan Indonesia Syiah Syiah Yang di Indonesia Syiah Imam Ithna Asyariyah Mereka Menolak Kepimpinan Abu Bakar Umar Uthman Bahkan Mengkafirkan Ketiganya Ini Syiah Abu Zahroh Syiah Imam Ithna Asyariyah Sering disebut Dengan Syiah Ja'fariyah Karena Menisbatkan Kepada Ja'far As-Sadiq Bin Muhammad Al-Baqir Di Indonesia Mereka Sering Menyebut Dengan Istilah Madhab Ahlul Bain Untuk Menyamarkan Syiahnya Menyebut Diri Madhab Ahlul Bain Ada Lagi Syiah Nusairiyah Ini Rafidah Juga Pengikut Syiah Nusairiyah Ada Di Suriyah Dan Mereka Saat Ini Menguasai Pemerintahan Suriyah Di Bawah Basar Asad Syiah Hakimiyah Atau Druz Orang-orang Druz Ini Banyak Di Suriyah Dan Libanon Mereka Punya Apa Namanya Kelompok Cukup Kuat Di Dua Negara Ini Syiah Ini Juga Rafidah Menolak Kekhalifahan Abu Bakar Umar Dan Osman Pengikut Syiah Syiah Hakimiyah Atau Derus Ada Libanon Dan Suriyah Ini Saya Kutip Dari Tarikh Al-Madhab Madhab Al-Islamiyah Wal-Fiqhiyah Tulisan Doktor Abu Zahrah Selanjutnya Apa Syiah Rafidah Tadi Sudah Saya Jelaskan Syiah Di Fase Fase Awal Itu Didefinisikan Mereka Pengikut Ali Mereka Meyakini Ali Lebih utama Dibandingkan Abu Bakar Umar Dan Osman Lalu Setelah itu Muncul Kelompok Kedua Yang Menolak Kekhalifahan Abu Bakar Umar Dan Osman Nah Mereka Menghadap Kepada Imam Zaid Bin Ali Zainul Abidin Untuk Diajak Menolak Ketiga Khalifah Ini Namun Beliau Menolak Saya Tidak Mau Mengikuti Kalian Lalu Mereka Mengatakan Kalau Begitu Kami Juga Menolak Engkau Menjadi Pemimpin Kami Maka Disebut Rafid Orang Orang Yang Menolak Syekh Abdul Al Jibrin Mufti Saudi Arabia Sebelum Ini Menjelaskan Mereka Dinamakan Rafid Karena Mereka Datang Kepada Zaid Bin Ali Bin Hussein Atau Zaid Bin Ali Zainul Abidin Lalu Mereka Berkata Berlepas Dilah Kamu Dari Abu Bakar Dan Umar Sehingga Kami Bisa Bersamamu Lalu Beliau Menjawab Beliau Dalam Imam Zaid Mereka Berdua Yaitu Abu Bakar Dan Umar Adalah Sahabat Kakekku Bahkan Aku Setia Kepada Mereka Lalu Orang Orang Ini Berkata Kalau Begitu Kami Menolak Mereka Maka Sejak Itu Dinamakan Mereka Orang Orang Yang Menolak Sedangkan Yang Orang Yang Mbaik Dan Sepakat Dengan Zaid Ali Bin Hussein Disebut Zaidiyah Jadi Di masa Perkembangan Syiah Yang Kedua Hanyalah Dua Rafidoh Dan Zaidiyah Rafidoh Menolak Abu Bakar Umar Dan Osman Zaidiyah Menerima Abu Bakar Umar Dan Osman Tapi Meyakini Meyakini Bahwa Apa Namanya Ali Bin Abi Talib Lebih Utama Dibandingkan Mereka Bertiga Nah Ada Satu Lagi Yang Diakini Syiah Zaidiyah Kekhalifahan Tidak Harus Orang Yang Paling Utama Al Mafdul Yang Kalah Utama Boleh Menjadi Khalifah Walaupun Ada Yang Lebih Utama Jadi Mereka Meyakini Yang Paling Utama Adalah Ali Bin Abi Talib Tetapi Abu Bakar Sah Sebagai Khalifah Itu Syiah Perkembangan Yang Kedua Nah Ketika Syiah Perkembangan Selanjutnya Rafidho Ini Semakin Ekstrim Bahkan Mengkafirkan Abu Bakar Umar Dan Osman Nah Maka Itulah Kemudian Imam Bukhari Tidak Lagi Mau Menerima Hadis Dari Orang Orang Seperti Ini Bisa Difahami Ya Kalau Ada Orang Mengatakan Buktinya Imam Bukhari Menerima Hadis Dari Syiah Yang Dimaksud Syiah Di Fase Pertama Yang Masih Menerima Kekhalifahan Abu Bakar Umar Dan Osman Sedangkan Fase Kedua Sudah Imam Bukhari Mengatakan Lah Aku Tidak Peduli Apakah Bermakmum Dengan Orang Yahudi Atau Nasroni Atau Rafiddi Mereka Bukan Islam Itu Imam Bukhari Jadi Tidak Mungkin Imam Bukhari Menerima Riwayat Hadis Dari Rafidah Padahal Di masa itu Hanya Ada Dua Rafidah Atau Zaidiyah Nah Begitu Insya Allah Paham Ini Lalu Ada Perkembangan Selanjutnya Rafidah Menjadi Banyak Sekali Zaidiyah Juga Mengalami Apa Namanya Perkembangan Zaidiyah Hari itu Tentu Mengalami Perkembangan Dengan Zaidiyah Hari ini Tapi Kita Tidak Membahas Siah Zaidiyah Yang Jelas Ulama Masih Sepakat Bahwa Siah Zaidiyah Itu Perbedaan Dengan Ahlu Sunnah Tidak Terlalu Banyak Mereka Tetap Menerima Apa Namanya Banyak Pendapat Ahlu Sunnah Wal Jamaah Termasuk Dalam Kekhalifahan Abu Bakar Umar Dan Osman Selanjutnya Al-Qutub Al-Arba'ah Nah ini Yang akan Saya Jadikan Sebagai Rujukan Utama Jadi Kalau Menilai Siah Berdasarkan Ahlu Sunnah Mungkin Tidak Fair Jadi Kita Menilai Siah Berdasarkan Pengakuan Orang-orang Siah Tentang Siah Itu Sendiri Rukun Islam Siah Rukun Imannya Siah Kemudian Syahadat Siah Al-Qurannya Siah Yang Ngomong Orang-orang Siah Begitu Al-Qutub Al-Arba'ah Kalau Al-Sunnah Al-Qutub At-Tisah Ya Qutub At-Tisah Sahih Bukhari Sahih Muslim Sahih Sunan Abu Dawud Sunan Tirmidhi Musrad Ahmad Dan seterusnya Itu Kitab hadis Kumpulan Kumpulan Kitab hadis Ahlu Sunnah Nah Siah Menolak Hadis Yang Tidak Didewayatkan Oleh Ahlu Al-Bait Semua Hadis Yang Tidak Didewayatkan Oleh Imam Mereka Ditolak Sehingga Mereka Menolak Sahih Bukhari Menolak Sahih Muslim Apalagi Yang Selainnya Dua Yang Sahih Paling Sahih Ini pun Ditolak Nah Mereka Memiliki Empat Kitab Rujukan Hadis Yang Pertama Al-Kafi Ya Usul Al-Kafi Raudadul Al-Kafi Usul Al-Kafi Furu'ul Al-Kafi Raudadul Al-Kafi Ini Kitab Yang Paling Sahih Asahul Kutubi Al-Musunnafah Fil'alam Wah Gitu Ini Sahih Bukhari Nyasiah Istilahnya Gitu Jadi Kalau Hadis Dari Al-Kafi Sudah Semuanya Sahih Gitu Sama Dengan Sikap Ahlu Sunnah Menerima Hadis Dari Sahih Bukhari Ya Karya Abu Ja'far Muhammad Bin Ya'kub Bin Ishaq Al-Kulaini Atau Dikenal Dengan Julukan Sikotul Islam Orang Islam Yang Paling Terpercaya Itu Namanya Abu Ja'far Muhammad Bin Ya'kub Bin Ishaq Al-Kulaini Kitabnya Namanya Al-Kafi Terdiri Dari Tiga Bagian Usul Al-Kafi Furu'ul Al-Kafi Dan Raudadul Al-Kafi Ini Jumlah hadisnya Sekarang 16 ribu Atau berapa Gitu ya Ada 7 jilid Yang saya punya Walaupun PDF Ada 7 jilid Ada juga Yang dengan syarahnya 15 jilid Cukup banyak Kemudian Yang kedua Kitab hadis yang kedua Man layahudrul faqih Atau disebut Kadang-kadang Al-Faqih Karya Abu Ja'war Muhammad Bin Ali Bin Hussein Bin Musa Bin Babawaih Al-Qummi Dikenal dengan nama Syekh Soduk Jadi kalau Kalau Thikadur Islam Al-Kulaini Syekh Soduk Al-Qummi Kemudian yang ketiga Tahadhibul Ahkam Karya Muhammad Dan dua Adalah Al-Liptisor Ada dua Kitab hadis Yang lain Sama pengarangnya Yaitu Muhammad bin Hasan Bin Ali bin Hasan At-Tusi Disebut Syekhut Ta'ifah Atau Syekhnya Kelompok Syiah Jadi inilah Tiga orang Yang paling Terpercaya Dalam Syiah Ini Tiga Kumpulan Hadis Yang derajatnya Paling Utama Namun Dari tiga Dari empat ini Maaf Yang paling Sokhih Adalah Al-Kafi Dinyatakan Sokhih Oleh Al-Kulaini Sendiri Dan oleh Puluhan Ulama Syiah Yang lain Selayang Pandang Kitab Al-Kafi Kitab Hadis Yang paling Sokhih Menurut Syiah Imam Ya Ithna Asyariyah Ini Pendapat Orang Syiah Tentang Kitab Al-Kafi Pendapat Orang Syiah Tentang Kitab Al-Kafi Ini Pujian Para ulama Syiah Imamiah Kepada Syikotul Islam Abu Ja'far Muhammad Bin Ya'qub Al-Kulaini Penyusun Kitab Al-Kafi Ini Ulama Syiah Pendapatnya Tentang Penyusun Kitab Sama Ulama Ahlu Sunnah Tentang Imam Bukhari Bagaimana Pendapat Ahlu Sunnah Tentang Imam Bukhari Bagaimana Pendapat Syiah Tentang Al-Kulaini Imam At-Tusi Mengatakan Imam Al-Kulaini Adalah Seorang Yang Terpercaya Sikoh Dan Sangat Memahami Hadith Hadith Iam An-Najasi Ini Semua Ulama Syiah Terkemuka Imam Al-Kulaini Adalah Orang Yang Paling Sikoh Paling Terpercaya Dalam Ilmu Hadith Dan Paling Kuat Hafalannya Yang Ketiga Imam At-Tibrisi Imam Al-Kulaini Adalah Periwayat Dan Ahli Hadith Paling Sikoh Dan Paling Utama Dalam Syiah Imam Al-Huli Imam Al-Kulaini Adalah Manusia Yang Paling Sikoh Dalam Ilmu Hadith Imam Hussein Abdus Samad Imam Al-Kulaini Adalah Ahli Hadith Yang Paling Terkemuka Di Zamannya Manusia Paling Sikoh Dan Paling Paham Dalam Ilmu Hadith Jadi Ini Bukhori Syiah Imam Bukhori Syiah Imam At-Tasturi Imam Al-Kulaini Adalah Orang Paling Sikoh Dalam Islam Dan Salah Satu Tonggak Utama Dalam Ilmu Hadith Syekhul Islam Al-Majlisi Al-Majlisi Punya Kitab Mir'atul Ukul Syarah Apa Namanya Syarahnya Al-Kulaini Namanya Mir'atul Ukul Itu Yang Nulis Al-Majlisi Dia Mengatakan Muhammad Bin Yaakub Al-Kulaini Adalah Orang Yang Paling Sikoh Dalam Islam Maka Disebut Sikotul Islam Gelarnya Ini Orang Yang Paling Terpercaya Dalam Islam Namanya Al-Kulaini Orang Yang Paling Diterima Periwayatannya Di antara Manusia Oh Ini Hebat Sekali Orang Yang Paling Diterima Periwayatannya Di antara Manusia Yang Selalu Dipuji Oleh Orang Khos Dan Orang Awam Semoga Allah Menyatukannya Dengan Para Imam Yang Mulia Karena Beliau Adalah Manusia Yang Paling Dolbit Paling Cerdas Dan Paling Kuat Hafalannya Setelah Imam Mereka Tentunya Dan Paham Dalam Masalah Usul Dan Yang Paling Menguasainya Yang Paling Agung Dan Paling Bagus Karangannya Di antara Firqoan Najyah Atau Kelompok Yang Selamat Maksudnya Syiah Kurang Hebat Apa Ini Imam Al-Qulaini Orang Yang Paling Terpercaya Di antara Manusia Orang Yang Paling Kuat Hafalannya Dan Paling Cerdas Nah Yang Terakhir Pendapat Imam Khomeini Ya Imam Syiah Hari Ini Yang Sudah Mati Diganti Hamenei Jadi Jangan Keliru Khomeini Mati Meninggal Terus Diganti Hame Hamenei Sering Kebalik Khomeini Khomeini Itu Sudah Mati Nah Sekarang Pimpin Nanya Syiah Imam Di Dunia Namanya Hame Hamenei Jadi Khomeini Menjadi Hamenei Di Iran Marja Atau Rujukan Utama Syiah Itu Di Iran Namanya Hamenei Sementara Di Irak Namanya Ali Al-Sistani Di Indonesia Siapa Namanya Maksud Mas Hakimullah Sudah ada Di Indonesia Orang Iran Beliau Adalah Ahli Hadis Yang Paling Utama Imam Nya Mereka Orang Yang Terpercaya Dalam Islam Dan Di Antara Kaum Muslimin Hujjah Atau Pembela Kelompok Syiah Pimpinannya Umat Rukunnya Islam Dan Kepercayaannya Sultannya Para Ahli Hadis Syekhnya Ahli Hadis Dan Yang Paling Utama Di Antara Mereka Tiang Utamanya Islam Dan Kaum Muslimin Kebanggaannya Kelompok Syiah Yang Hak Dan Pembukanya Ini Saya Nukil Dari Muqaddimah Kitab Al-Kafi Jirid 1 Halaman 79-82 Terbitan Darul Hadis Iran Dengan Tehrik Kisem Ikhya Itturaz Markas Bukhut Darul Hadis Yang Pengen Kitabnya Ini Bisa Hubungi Nomor W.A. Saya Ada 15 Jirid Di Muqaddimah Disebutkan Tentang Apa Namanya Pujian Para Ulama Syiah Terhadap Imam Al-Kulaini Penulis Kitab Al-Kafi Nah Lalu Sekarang Jaminan Dari Al-Kulaini Jaminan Dari Penulis Itu Bahwa Semua Hadis Dalam Kitab Al-Kafi Adalah Sahih Jadi Kalau Di Kitab Al-Kafi Disebutkan Jumlah Ayat Al-Quran Yang Benar Adalah 16-17 Ribu Yaitu Sahih Tiga 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 Kali Lipat Kur'an Kita Yaitu Sahih Karena Ada Di Usul Al-Kafi Faham Sahih Menurut Syiah Karena Semua Hadis Dalam Kitab Usul Al-Kafi Menurut Syiah Adalah Derajatnya Sahih Kuat Benar Hak Tidak Ada Alasan Untuk Menolak Hadis Tersebut Sama Seperti Riwayat Imam Bukhari Menurut Ahlus Sunnah Itu Ini Saya Sebutkan Dalam Bahasa Arab Saya Dukilkan Lalu Terjemahannya Dan Aku Al-Kulaini Katakan Pesungguhnya Engkau Sangat Menginginkan Kitab Yang telah Mencukupi Dan Mengumpulkan Di Dalamnya Seluruh Bidang Ilmu Agama Yang Sudah Cukup Untuk Para Puntut Ilmu Sebagai Rujukan Para Pencari Jalan Yang Lurus Serta Referensi Bagi Siapa Saja Yang Menginginkan Ilmu Agama Serta Mengamalkannya Berdasarkan Hadis Hadis Sahih Yang Dilihatkan Dari Orang-orang Yang Jujur Dan Terpercaya Jadi Seluruh Kitab Maaf Seluruh Hadis Dalam Imam Kulaini Adalah Sahih Menurut Imam Kulaini Imam Kulaini Adalah Orang Yang Paling Terpercaya Dalam Islam Menurut Para Ulama Syiah Ya Sehingga Semua Yang Diucapkan Oleh Al-Kulaini Diriwayatkan Al-Kulaini Dalam Al-Kafi Harus Diterima Oleh Orang-orang Syiah Sebagaimana Riwayat Imam Bukhari Dalam Kitab Sahih Bukhari Sampai Sini Jelas Jadi Kalau ada Hadis Diriwayatkan Dalam Kitab Al-Kulaini Berarti Orang Syiah Harus Meyakini Kebenarannya Karena Yang Meriwayatkan Sahih Orang Yang Paling Kuat Hafalannya Paling Cerdas Sultan Para Ahli Hadis Dan Macem-macem Pujian Tadi Al-Kafi Jirid 1 Halaman 16 Dalam Khutbatul Kitab Atau Mokaddimah Dari Pusyusun Terbitan Darul Hadis Iran Dengan Tahkik Kisem Ikhya'i Turath Markas Bukhud Darul Hadis Dengan Pujian Dari Para Ulama Syiah Imam Termasuk Imam Khomeini Serta Penjelasan Dari Al-Qulayni Sendiri Bahwa Seluruh Hadis Dalam Kitab Al-Kafi Kedudukannya Sahih Maka Jika Ada Orang Syiah Yang Mengatakan Bahwa Di Dalam Kitab Al-Kafi Ada Hadis Yang Sahih Tapi Juga Ada Yang Doif Bahkan Ada Yang Mauduk Atau Palsu Ketahuilah Bahwa Itu Adalah Cara Mereka Bertakiyah Untuk Mengelak Ketika Terungkap Kesatannya Oleh Al-Sunnah Wal-Jamaah Dan Saya Sudah Mengalaminya Ketika Itu Saya Diminta Hadir Untuk Isi Seminar Tentang Syiah Di UNES Universitas Negeri Semarang Pembicaranya Tiga Rektor UNES Kemudian Satu Lagi Seorang Guru Dosen Di UIN Wali Songo Yang Dikatakan Dekat Dengan Syiah Beliau Mengatakan Dekat Dengan Syiah Tapi Bukan Syiah Kemudian Saya Ketika Saya Paparkan Tentang Rukun Islam Syiah Rukun Iman Syiah Yang Dari Al-Kafi Saya Tanyakan Kepada Para Mahasiswa Apakah Jika Antum Semuanya Melihat Ada Orang Yang Sholat Berpuasa Haji Zakat Haji Tetapi Tidak Mau Bersyahadat Muslim Atau Tidak Mahasiswa Mengatakan Tidak Yang Kedua Ada Orang Yang Sholat Zakat Puasa Haji Tapi Tidak Mengakui Syahadat Sebagai Rukun Islam Muslim Tidak Tidak Sudah Saya bilang Sebetulnya Materi saya Sudah Selesai Sampai Disini Saya Terangkan Itu Rukun Islam Menurut Syiah Nah Ini Dalam Al-Kafi Nah Dosen Tadi Mengatakan Ustadz Tidak Semua Haris Al-Kafi Itu Sohi Maksudnya Ya Itu Jangan Dipakai Itu Tidak Benar Karena Saya Belum Mempelajari Saya Tidak Bisa Jawab Ternyata Semua Hadis Sahih Bahkan Itu Merupakan Pokok Dari Rukun Imannya Mereka Rukun Islamnya Mereka Seperti Itu Tapi Karena Saya Waktu Itu Belum Mempelajari Terlalu Dalam Sehingga Tidak Bisa Menjawab Sudah Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Oh Al-Kafi Enggak Semuanya Sahih Itu Banyak Di Internet Bisa Jadi Mereka Enggak Tahu Bisa Jadi Mereka Sedang Takiyah Karena Apa Keburukannya Kebongkar Contohnya Imam Al-Majlisi Dalam Kitab Beratul Ukul Syarah Dari Al-Kafi Mengatakan Bahwa Riwayat Yang Menyebutkan Jumlah Ayat Al-Quran Adalah 17.000 Mutawatir Ma'nawi Itu yang Mengatakan Al-Majlisi Artinya Apa Jumlah Al-Quran Mereka Itu Tiga Kali Lipat Dari Al-Quran Kita Dan Itu Mutawatir Mutawatir Itu Enggak Mungkin Salah Dan Haram Hukumnya Menolak Itu Yang Ngomong Al-Majlisi Nanti Saya Sebutkan Berarti Apa Kitab Mereka Itu Tiga Kali Lipat Kitab Kita Nah Nanti Saya Jelaskan Kenapa Sekarang Kok Tidak Karena Menurut Kekalan Mereka Yang Dua Pertiga Belum Turun Masih Dibawa Imam Mahdi Yang Kedua Belas Nanti Kalau Imam Mahdi Datang Yang Dua Pertiga Baru Dibawa Baru Jadi Sekarang Di Iran Ya Sama Dengan Kita Jadi Kalau Nyari Quran Yang Tiga Kali Lipat Di Iran Tidak Ketemu Ya Ong Humayni Belum Pernah Lihat Itu Masih Dibawa Oleh Imam Mahdi Yang Kedua Belas Yang Yang Masih Ditunggu Kedatangannya Sebagai Contoh Saat Kita Menemukan Hadis Tentang Pengkafiran Abu Bakar Dan Umar Misalnya Saya Tanya Orang Yang Mengkafirkan Abu Bakar Dan Umar Kafir Nggak Mengkafirkan Abu Bakar Kafir Nggak Kafir Ya Mengkafirkan Umar Kafir Nggak Kafir Maka Ketika Ketahuan Mereka Kan Mengelak Nah Gitu Ternyata Dalam Al-Kafi Banyak Sekali Bukan Cuma Satu Dua Tiga Banyak Sekali Hadis Yang Mengatakan Para Sahabat Kafir Bahkan Tinggal Tujuh Yang Muslim Yang Lainnya Kafir Semua Kenapa Kafir Karena Mereka Tidak Mau Membayat Ali Sebagai Khalifah Ketika Nabi Wafat Begitu Nah Sebagai contoh Saat kita Menemukan Hadis Tentang Pengkafir Al-Baqar Dan Umar Misalnya Atau Hadis Tentang Jumlah Ayat Al-Quran Menurut Syiah Adalah 17.000 Mereka Akan Mengelak Dengan Mengatakan Tidak Benar Itu Itu Fitnah Mengada Ada Itu Hadisnya Lemah Atau Hadisnya Palsu Padahal Sebenarnya Mereka Meyakini Hadis Itu Sahih Hanya Saja Mereka Sedang Bertakiyah Agar Kesatannya Tidak Terbongkar Sehingga Ditinggalkan Oleh Umat Islam Takiyah Mari Kita Langsung Syiah Melurut Syiah Kesatan Syiah Imam Isna Asyariah Dalam Perkara-perkara Usul Yang terdapat Dalam Kitab Al-Kahfi Usul Pokok Kenapa Ahmadiyah Disebut Bukan Islam Karena Meyakini Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Usul Atau Furuk Pokok Atau Cabang Pokok Maka Dia Termasuk Islam Karena Meyakini Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Maka Perbedaan Dalam Masalah Usul Akan Berkonsekuensi Orang Yang Meyakininya Bisa keluar Dari Islam Itu Sebabnya Kenapa Kemudian Muncul Slogan Syiah Bukan Islam Maksudnya Syiah Imam Maksudnya Maksudnya Bisa Bisa Difahami Ini Bukan Semua Syiah Bukan Syiah Imam Maksudnya Asyariah Kenapa Kok Jadi Syiah Bukan Islam Iya Karena Definisi Syiah Berkembang Nah Hari Ini Sebagian Besar Mengatakan Yang Tersisa Tinggal Imam Maksudnya Asyariah Yang Zaidiyah Ada Sedikit Di Yaman Nanti Mungkin Fais Barazza Bisa Menjelaskan Apakah Mereka Benar-benar Houthi Itu Hari Ini Sudah Bukan Zaidiyah Walaupun Mereka Mengatakan Seperti Itu Jadi Hampir Seluruh Syiah Di Dunia Ini Imam Mijah Sekarang Yang Ahlu Sunnah Saja Mau Dikiring Ke Imam Mijah Apalagi Yang Syiah Faham Yang Ahlu Sunnah Saja Mau Ditarik Ke Imam Apalagi Yang Sudah Bau Syiah Pasti Akan Ditarik Ke Imam Gitu Logikanya Yang Ahlu Sunnah Yang Bertentangan Dengan Syiah Saja Diusahakan Masuk Ke Syiah Apalagi Yang Sudah Sudah Bau Bau Syiah Pasti Akan Ditarik Makanya Dikatakan Syiah Bukan Islam Karena Syiah Pada Periode Akhir Setelah Kerajaan Sofawi Periode Sofawiyin Kemudian Sekarang Periodenya Khomeini Dan Hamenei Hampir Dikatakan Seluruh Syiah Yang Ada Di dunia Adalah Imam Ithna Syariah Ja'fariyah Bukan Lagi Zay Tiyah Ya Nah Kalau ada Ulama Yang Mengatakan Ada Syiah Yang Baik Ada Syiah Yang Buruk Tanyakan Yang Baik Itu Mana Dimana Orangnya Apa Kitabnya Siapa Pemimpinnya Siapa Ulamanya Gitu Mereka Tinggal Dimana Nah Itu Pasti Jawabannya Enggak Jelas Karena Memang Sudah Enggak Ada Ya Taip Selanjutnya Ini dua edisi Yang saya pakai Al-Kafi Nah ini yang Yang edisi Yang tujuh jilid Tapi saya Enggak punya Yang cuma PDF-nya Sama yang 15 jilid Ada tahkiknya Ya Satu Syahadat Bukan bagian Dari rukun Islam Nah Sehingga Orang yang Tidak Bersyahadat Itu Bukan Kemudian Dia Tidak Islam Ya Karena Syahadat Bukan bagian Dari Rukun Islam Ya Dalam Kitab Al-Kafi Kitabul Iman Wal-Kufer Babda'aimul Islam Jilid 2 Halaman 15 Disebutkan bahwa Rukun Islam adalah Zakat Solat Zakat Saum Atau puasa Haji Dan Al-Wilayah Jadi Pengganti Dari syahadat Adalah Al-Wilayah Rukun Wilayah Atau Rukun Al-Wilayah Atau Kepemimpinan Atau Kewalian Ya Keimaman Adalah Meyakini Bahwa 12 imam mereka Diangkat oleh Allah Sebagaimana para nabi Dan mereka semua Ma'sum Terhindar Dari dosa Jadi Rukun Islam Wilayah Maksudnya Meyakini bahwa 12 imam mereka Ali bin Abi Talib Al-Hasan bin Ali Al-Hussein bin Ali Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Kemudian Ja'far As-Sadiq bin Ali bin Hussein Kemudian Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir bin Ali Zulabiddin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir Kemudian Seterusnya Yang terakhir adalah Hasan Askari Semuanya ini adalah Para pemimpin yang sah Yang ditunjuk oleh Allah Mansab ilahi Tidak dipilih oleh manusia Mereka dipilih oleh Allah Ya Ma'sum Terbebas dari Dosa Bahkan Menurut Khomeini Kedudukannya Lebih tinggi Dibandingkan Para malaikat yang suci Itu Menurut mereka Ya Menurut Syiah Rukun Al-Wilayah ini Sama kedudukannya Dengan Rukun Syahadat Dalam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Maksudnya Siapa saja yang tidak Meyakini keimaman 12 imam mereka adalah Kafir Murtad Seperti orang yang tidak Bersyahadat Saya menemukan Banyak sekali hadis Imamiyah Syiah Imamiyah Tentang hal ini Namun saya sebutkan Beberapa saja Yang terdapat dalam Kitab Al-Kahfi Ini yang pertama Dari Fudail bin Abu Jafar Dari Abu Jafar Al-Islam Dia mengatakan Islam dibangun Di atas lima rukun Solat Zakat Puasa Haji Dan Al-Wilayah Bunial Islamu Ala Homsin Nah kalau Dalam Sahih Buhari kan Bunial Islamu Ala Homsin Syahadati Allah Ilahi Lallahu Anna Muhammad Rasulullah Waiqam Issalam Waiqam Issalam Dan seterusnya Dia rubah Beliau tidak Mengajak Kepada Suatu pun Melebih Ajakannya Kepada Al-Wilayah Dalam Yang lain Al-Kahfi Kitabul Iman Al-Kufer Bab Da'am Dalam Islam Jilat 2 Halaman 15 Disebutkan Dari Muhammad Bin Yahya Dari Ahmad Bin Muhammad Bin Isa Dari Hussein Bin Said Dari Ibn Arzami Dari Ayahnya Dari Imam Ja'far Sadiq Beliau berkata Pondasi Islam Ada 3 Solat Zakat Dan Al-Wilayah Tidak Sah Salah Satu Dari Ketiganya Kecuali Bila Disertai Dengan Dua Lainnya Jadi Solat Dan Zakat Tidak Sah Kalau Tidak Meyakini 12 Imam Itu Sebagai Imam Khalifah Jadi Solat Kita Zakat Kita Puasa Kita Haji Kita Tidak Sah Menurut Siah Bahkan Iman Dan Islam Kita Tidak Sah Konsekuensinya Begitu Nah Makna Asli Asafiyu Adalah Tiga Buah Batu Yang Ditetakkan Di Atas Tunku Agar Kokoh Tidak Saat Mendapat Beban Jadi Kalau Kita Punya Tunku Itu Kan Bawahnya Ada Batu Nah Tiga Ini Pondasi Satu Hilang Tungkunya Akan Tumpah Apa Namanya Kualinya Akan Tumpah Begitu Rukun Islam Syiah Solat Zakat Saum Haji Al-Wilayah Disebutkan Dalam Al-Kafi Juz 2 Halaman 15 Bab Da'aimul Islam Ini Yang Dimaksud Rukun Wilayah Adalah Meyakini Bahwa Penentuan Imam Atau Khalifah Itu Murni Ditunjuk Oleh Allah Atau Mansub Ilahi Sebagaimana Nubuah Kenabian Karena Itu Dalam Syiah Imam Atau Khalifah Tidak Bisa Ditetapkan Berdasarkan Kesemakatan Atau Pemilihan Sehingga Kepimpinan Abu Bakar Umar Dan Osman Batal Menurut Syiah Karena Ditunjuk Oleh Manusia Ini konsekuensinya Jadi Orang Yang Mengaku Syiah Tidak Mungkin Akan Mengayakini Abu Bakar Umar Dan Osman Sebagai Khalifah Dalam Usul Ka'fi Dinyatakan Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Rukun Iman Syiah Ini Juga Beda Rukun Iman Cuma Lima Al-Tauhid Al-Adalah Al-Nubuah Al-Imamah Dan Al-Ma'ad Kalau kita kan Iman kepada Allah Rasul-Rasul Allah Kitab-Kitab Allah Kemudian Malaikat-Malaikat Allah Iman kepada Hari Kiamat Dan Iman kepada Qadda dan Qadar Nah Syiah bukan Ada lima ini Al-Tauhid Al-Adalah Al-Nubuah Al-Imamah Dan Al-Ma'ad Ini disebutkan Dalam kitab Minal Mabda Ilal Ma'ad Kitabnya Orang Syiah Usuluddin Atau Pokok-pokok agama Ada lima Tauhid Keadilan Nubuah Atau Kenabian Imamah Dan Al-Ma'ad Atau Kiamat Jadi Gini Hal itu Sama Hal yang sama Juga Dikaskan oleh Al-Huli Salah satu Tokoh Syiah Usuluddin Atau Pokok-pokok agama Ada lima Tauhid Keadilan Nubuah Atau Kenabian Imamah Atau Keimaman Dan Al-Ma'ad Al-Qiyamah Sekarang kita Ke video Ini Antun bisa Saksikan Videonya Yang Mengucapkannya Adalah Ulama Ulama Syiah Masih hidup Orangnya Dia punya Channel juga Bisa Tidak Tidak ada Satupun Ulama Dari Syiah Imam Yang Tidak Mengkafir Ahlus Sunnah Ini Yang 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 Bilang Ayatullah Syed Kamal Lahidari Sangat Terkenal Orang Syiah Terkenal Sekali Di Irak Tidak Satupun Oh Ini Belum Belum Keluar Gambarnya Belum Keluar Bentar 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 Ber Ya, silahkan Ya Kamu tidak akan menemukan Satupun ulama imamiyah Syiah imamiyah Yang tidak mengkafirkan Sunni Atau selain syiah Tidak ada satupun Perbedaannya cuma satu Yaitu Jadi perbedaan diantara ulama syiah Adalah bahwa Sebagian mengatakan Kufur Muslim Zohirnya Kafir Batinnya Sebagian lagi mengatakan Zohir dan batin Kafir Tetapi mereka ijma Sepakat Batinnya Kafir Kenapa Karena mereka Tidak Mereka disini adalah Ahlu sunnah Karena kita Karena kita Tidak meyakini Rukun Wilayah Tidak meyakini Keimaman 12 imam Apa sumber Pengkafirannya Ahlu sunnah ini Nah Karena imamah adalah Rukun iman Jadi orang yang Tidak mengemani iman Sama dengan Tidak lengkap Rukun Imannya Maka dia Kafir Jadi sama Orang yang Tidak mengakui Imamah itu Bukan muslim Menurut mereka Karena Tidak meyakini Satu Bagian dari Rukun Tidak meyakini Rukun Islam Dan tidak meyakini Rukun Iman Ini saya tidak lanjutkan Cukup ini saja Nanti yang memerlukan Bisa minta ke saya Saya lanjutkan Selanjutnya Dukun iman Dukun Islam Mereka berbeda pendapat Apakah Zahiran Batinan Atau Batinan Saja Saya sebutkan Terjemahnya saja Dari Abdullah bin Ibn Kathir Dari Abdullah Ibn Kathir Dari Abu Abdillah Al-Hussein Beliau berkata Tentang firman Allah Dalam surat An-Nisa Ayat 37 Dan Ali Imran 90 Ini digabung Dua ayat Digabung jadi satu Sesungguhnya Orang-orang yang Beriman Kemudian kafir Kemudian beriman Kemudian kafir Lalu bertambah Ke kafirannya Sekali-kali Tidak akan diterima Taubatnya Dan mereka itulah Orang-orang yang sesat Ayat ini turun Berkaitan dengan Fulan Fulan Dan Fulan Siapa lagi Kalau bukan Abu Bakar Umar dan Osman Karena di keterangannya Selanjutnya Mereka beriman Kepada Nabi Di awalnya Kemudian kafir Saat diterangkan Tentang wilayah Tentang pengangkatan Ali sebagai Imam Kemudian mereka Beriman lagi Dengan membayat Amirul Lu'minin Ali Saat Nabi bersabda Barang siapa Yang menjadikan aku Sebagai wali Maka Maka Ali adalah Walinya Lalu mereka Beriman dengan Membayat Amirul Lu'minin Ali bin Amir Talib Kemudian kafir lagi Ketika Rasulullah Seselam Wafat Dan tidak pernah lagi Berbayat Kepada Amirul Lu'minin Ali Bahkan mereka Bersedia menerima Bayat Dari orang-orang Yang membayat mereka Maka mereka ini Tidak tersisa sedikitpun Keimanan Dalam diri mereka Siapa Kira-kira Yang bersedia Dibayat Sebagai khulifah Tiga orang Siapa Ya Abu Bakar Ya Abu Bakar Bukan 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 Al-Sunnah Ini yang bilang Mereka sendiri Hadis dalam kitab Al-Kafi ini Sangat jelas Menyatakan Bahwa Abu Bakar Umar dan Usman Murtad Karena tidak Mbayat Ali bin Abi Talib Sebagai imam Lalu beriman lagi Setelah Mbayat Ali Kemudian Murtad lagi Karena mencabut Bayat Inilah keyakinan mereka Tentang rukun Al-Wilayah Yaitu Siapa saja Yang tidak Meyakini Keimaman 12 imam mereka Adalah kafir Murtad Itu Itu Maka mereka Meyakini Kita ini kafir Ya Al-Kulayni Juga meribatkan Dalam Al-Kafi Tentang tafsir Surah Muhammad Ayat 25 Artinya Kesungguhnya Orang-orang yang Kembali ke belakang Artinya Murtad Ya Kembali kepada kafiran Sesudah Petunjuk itu Jelas bagi mereka Ayat ini Turun berkaitan Dengan mereka Berdua Maksudnya Abu Bakar dan Umar Serta para Pengikut mereka Dalam kitab yang lain Disebutkan Saya Saya lupa Namanya kitabnya Tapi kalau tidak Salah adalah Biharul Anwar Karangan Al-Majlisi Dikatakan Ya Mereka bertanya Tentang Abu Bakar Umar dan Usman Dijawab Tentang Abu Bakar Dan Umar Kemudian dijawab oleh Abu Ja'far Ini namanya Huma kafirani Wa kafirun Man yuhibbuhuma Mereka berdua kafir Dan orang-orang yang mencintai Mereka berdua juga Kafir Hadis ini sangat terkenal Ya Dinukil oleh Asyirazi Dinukil juga oleh Khomeini Yang ketiga Al-Quran yang ada saat ini Belum sempurna Dan masih ada wahyu lainnya Yang diturunkan Bahasa Ijatina Fatimah Zahra Yang disebut Mushafatimah Ini yang sampai hari ini Menjadi Apa namanya Polemik Sebagian mengatakan Oh tidak benar itu Ada Mushafatimah Orang di Iran Juga gak pernah ketemu Ya Nah sekarang Dari mana munculnya Munculnya isu Kalau dibilang isu ya Munculnya isu Sehingga Orang-orang mengatakan Orang Syiah Meyakini ada Wahyu Yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah Binti Muhammad S.A.W Ini Tekstnya Saya crop Saya screenshot Diraatkan oleh Al-Quran ini Dari Abu Abdillah Beliau berkata Sesungguhnya Kami memiliki Mushafatimah A.S. Taukah mereka Apa Mushafatimah A.S. itu Beliau menjawab Apakah Mushafatimah A.S. itu Mushafatimah Adalah Mushaf Yang didalamnya Terkandung Tiga kali lipat Quran kalian ini Demi Allah Tidak ada satu huruf pun Yang sama dengan Quran kalian Al-Kafi Jirat 1 Halaman 141 Kitab Al-Hujjah Wal-Diklus Kitab Al-Hujjah Bab Diklus Sohifah Wal-Jafar Wal-Jami'ah Wa Mushafatimah Terbisa Mansurot Al-Fajr Beirut Ceritakan 2007 Masihi Ini Dikatakan Tiga kali lipat Quran Kalian Itu dalam Kitab Al-Kafi Nah Tiga kali lipat Kalau Quran kita kan 6.000 Dikatakan 6.600 Sekian 6.000an lah 6.000 kali 3 18 Ya ini 17.000 Coba beda dikit kan Hampir tiga kali lipat Betul kan ini sampai tiga kali lipat Untuk mengelabi Al-Sunnah Orang Syiah selalu mengatakan bahwa Al-Quran mereka sama dengan Al-Quran kita Mereka selalu mengelak soal Mushafatimah ini Padahal Menurut keterangan para ulama mereka Mushafatimah saat ini Masih dibawa oleh imam mereka yang ke-12 Yaitu Muhammad Al-Mahdi Bin Hasan Askari Yang gaib Sejak tahun 260 Hijriah Jadi Muhammad Al-Mahdi Bin Hasan Askari Pernah Hidup Kalau gak salah sampai 8 tahun Berapa Kemudian Kalau menurut Al-Sunnah Meninggal Tapi menurut mereka adalah Gaib Hilang Masuk gua Gak pulang lagi Gitu ya Kayak Apa Ya hampir sama kayak Nabi Isa Diangkat oleh Allah Menurut mereka Nanti akan turun di akhir Zaman Begitu Maka Selama menunggu Kedatangan Imam yang ke-12 ini Ya Mereka Kemudian Oleh Khomeini Ada istiahat dari Khomeini Yaitu wilayatul Faqih Kewalian dari Al-Faqih Nah itu Pengganti mereka Imam-imam Pengganti mereka Nah Keyakinan tentang Adayimus Ha'fatimah ini Dikuatkan dengan Hadis dalam kitab Al-Khafi Yang menyatakan bahwa Jumlah ayat Al-Quran Sebenarnya adalah 17.000 ayat Muslim atau kafir Kayak gini Ahmadiyah kafir atau muslim Kafir ya Kenapa Karena mengatakan Ada nabi Selan nabi Muhammad Lah ini Mengatakan bahwa Al-Quran Belum sempurna Muslim gak Nah Wah Al-Quran Kurang satu ayat saja Kalau sengaja Mengurangi Sudah murtad Apalagi Kurang berapa 12.000 Ayat Coba Yang ngomong siapa Syiah sendiri Ya Dari Ali bin Al-Hakam Dari Hisham bin Salim Dari Abu Abdullah Hussein Tapi ini bohong Al-Hussein gak mungkin Ngomong begitu Beliau berkata Kesungguhnya Al-Quran Yang diturunkan oleh Jibril Al-Salam Kepada Muhammad S.A.W Terdiri dari 17.000 ayat Al-Kafi Jilid 2 Halaman 350 Kitab Fadl-Quran Bak An-Nawadir Hadis nomor 29 Ya Tapi dalam kitab lain Nomor 28 Kalau gak salah Ya Dalam kitab yang dijelaskan oleh Al-Majlisi Nomornya beda Tapi hadisnya sama Hanya beda nomornya saja Penjelasan Muhammad Bakir Al-Majlisi Dalam Mir'atul Ukul Tentang Hadis tadi Hadis yang mengatakan bahwa Ayat Al-Quran Yang sebenarnya adalah 17.000 ayat Ya Kulaini Al-Kulaini Membutuhkan seperti itu Lalu Muhammad Al-Bakir Muhammad Bakir Al-Majlisi Salah seorang ulama Terkemukasiyah Ya Penulis Biharul Anwar Penulis Mir'atul Ukul Mengatakan Penjelasannya berikut ini Ini Saya crop Penjelasan dari Dari apa namanya Muhammad Bakir Al-Majlisi Dalam kitab Mir'atul Ukul Mir'atul Ukul Syarah Apa itu Syarah dari Al-Kafi Tapi Judulnya itu Mir'atul Fisarahi Apa itu ya Saya lupa belakangnya Mir'atul Mir'atul Ukul Fisarahi Ahbari Ali Rasul Hadis ini adalah Sahih Jadi Hadis yang mengatakan Ayat Al-Quran itu Sebenarnya 17.000 adalah Sahih Menurut Syiah Jadi benar bahwa Mereka Menyakini Al-Quran hari ini Belum Sempurna Masih kurang 12.000 Atau 11.000 Ayat Dan sudah Tidak ada Yang tertutupi lagi Bahwa Hadis ini Dan hadis-hadis Lainnya Adalah sangat Nyata Dan terang-terangan Menjelaskan Tentang kekurangan Al-Quran Dan perubahan Al-Quran Dan menurut saya Menurut Al-Majlisi Bahwa Hadis-hadis Dalam masalah ini Kedudukannya Mutawatir Ma'nawi Ya Dalam ilmu hadis Hadis mutawatir Adis yang Jumlah Periwayatnya Itu Tidak mungkin Disangkal lagi Kebenarannya Gak mungkin Bohong Jumlahnya minimal Per Per apa namanya Tobakoh Per Generasi Minimal 10 Itu Mutawatir Namanya Nah mutawatir ada dua Mutawatir Ma'nawi Dan mutawatir Lafdi Mutawatir Lafdi Itu Lafalnya sama Kayak Inna malak malu Bin niat ini Mutawatir Lafdi Ini mutawatir Ma'nawi Lafalnya Berbeda Tapi jumlah Periwayatnya Setiap Tobakot Setiap Generasi Lebih dari 10 Sahabatnya Ada 10 orang Tabi'innya Ada 20 orang Tabi'in ada 15 orang Begitu Sehingga jumlah Saking banyak Jumlah Periwayat Maka tidak Mungkin Hadis ini Apa namanya Salah Makananya Tidak mungkin Hadis tentang Ayat Al-Quran Yang jumlahnya 17.000 itu Salah Menurut Al-Majlisi Bahkan Menolak Semua hadis Di atas Konsekuensi utamanya Adalah Menolak Untuk menjadikan Semua hadis Sebagai Pijakan Artinya Kalau ada Orang siah Menolak Kesohihan Hadis Yang mengatakan Al-Quran 17.000 Ayat Berarti Menolak Seluruh Hadis Dalam Dalam siah Untuk Silahkan Antum Bisa Lihat Menolak Hadis Kesohihan Hadis Ayat Al-Quran Adalah 17.000 Itu sama Dengan Menolak Seluruh Hadis Dalam Kitab-kitab Siah Karena apa Menolak Hadis Mutawatir Berarti Menolak Semua Hadis Oh yang Mutawatir Aja Ditolak Apalagi Yang tidak Mutawatir Yang Ahad Yang Belajar Tentang Mustrahadis Kalau Mutawatir Aja Ditolak Bagaimana Yang Ahad Bagaimana Masyur Lebih Ditolak Lagi Artinya Menolak Hadis Ini Berarti Menolak Semua Hadis Berarti Apa Wajib Diakini Kebenarannya Bahwa Al-Quran Menurut Siah Adalah 17.000 Ayat Ini yang Ngomong orang Siah Dikuatkan oleh Orang Siah Dan bukan Cuma orang Satu Para 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 Ulama Siah Yang Meyakini Bahwa Hadis Tentang Perubahan Al-Quran Oleh Para Sahabat Lah Mutawatir Hadis Mutawatir Ini Ada Berapa Ulama Ada Enam Ulama Sayyih Al-Mufid Muhammad Bin No'man Abu Hassan Al-Amili Ni'matullah Al-Jazairi Muhammad Baqir Al-Majlisi Sultan Muhammad Al-Khurasani Sayyid Adnan Al-Bahrani Ini Orang-orang Yang Meyakini Bahwa Mereka Meyakini Sahabat Telah Merubah Al-Quran Sehingga Jumlahnya Menjadi Berkurang Banyak Yang Dikurangi Kitab Al-Ka'fi Sangat Banyak Meriwayatkan Hadis Yang Isinya Merubah Al-Quran Berikut Contohnya Ini tambah Asalnya Ditambah Nah Mereka Menuduh Ayat yang Warnanya kuning Itu Dipotong Oleh Para Sahabat Yang Menghilangkan Ayat Itu Adalah Sahabat Begitu Sehingga Untuk Menguatkan Para Sahabat Ini Bahwa Ali Itu Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Sebagai Diangkat Sebagai Khalifah Nah Mereka Menuduh Sahabat Telah Memotong Ayat Ini Ayat Aslina Bacanya Bacanya Sudah Tidak Enak Ini Ayat Aslinya Menurut Siah Kira-kira Apa Hukumnya Orang yang Mengubah Satu Ayat Al-Quran Ini Sudah Mengatakan Mereka Menuduh Sahabat Yang Merubah Ayat Ini Berarti Mereka Menuduh Sahabat Telah Murta Telah Kafir Begitu Di antara Ulama Syiah Yang Menyatakan Bahwa Al-Quran Telah Mengalami Perubahan Al-Quran Hari Ini Mus'af Hari Ini 30 Juz Itu Menurut Mereka Telah Berubah Siapa Yang Merubah Para Sahabat Yang Merubah Para Sahabat Ayat Ayat Yang Berubah Ayat Ayat Tentang Kepemimpinan Ali Bin Abi Talib Dan Anak Cucunya Itu Keyakinan Mereka Siapa Saja Abu Ja'far Al-Qulaini Ali Bin Brahim Al-Kummi Ni'mat Al-Jazairi Mal-Majlisi Ada 14 Ulama Dan Semuanya Ulama Terkemuka Bukan Ecek Kelasnya Para Pemimpin Syiah Ulama Syiah Ini Para Ulama Syiah Yang Berpendapat Bahwa Al-Quran Yang Asli Menurut Syiah Saat Ini Masih Dibawa Imam Yang Kedua Belas Makanya Tidak Ketemu Di Iran Karena Karena Masih Dibawa Oleh Imam Mahdi Al-Muntadhar Al-Muntadhar Itu yang Ditunggu-Tunggu Al-Mahdi Al-Muntadhar Imam yang Kedua Belas Siapa Saja Ni'matullah Al-Jazairi Abu Hassan Al-Amili Karim Khan Al-Karmani Ali Asgar Al-Barjarudi Syekh Al-Mufid Yaitu Muhammad Bin No'man Ada Lima Ada Lima Orang Yang Meyakini Bahwa Mushaf Fatimah Atau Al-Quran Yang 17.000 Ayat Itu Sudah Ada Tapi Masih Dibawa Oleh Imam Yang Kedua Belas Jadi Belum Turun Hari Ini Masih Disembunyikan Masih Disembunyikan Nah Sementara Sementara Sebelum Al-Quran Yang Menurut mereka Benar Itu Turun Dibawa Mereka Diizinkan Untuk Baca Mushaf Itu Ada Dalam Kitab Ini Ini Silahkan Nanti Yang Minta Syih Nasiriyah Wat Harif Al-Quran Ini Kitab Bagus Sekali Syih Nasiriyah Dan Perubahan Al-Quran Dijelaskan Dengan lengkap Oleh beliau Apa itu Mushafatimah Kemudian Apa saja Yang dirubah Oleh mereka Siapa saja Yang meyakini Bahwa Al-Quran Itu telah Dirubah Oleh Sahabat Siapa saja Yang meyakini Bahwa Al-Quran Hari ini Adalah Bukan Yang Al-Quran Yang benar Kemudian Apa Hukumnya Menjadikan Al-Quran Yang hari ini Sebagai Rujukan Mereka Bertakiyah Hari ini Nah Selanjutnya Tadi Imam yang Paling Dianggap Paling Thikoh Paling Cerdas Paling Berhak Untuk Menjadi Ahli Hadith Nah Sekarang Imam Khomeini Yaitu Tokoh Yang Melakukan Revolusi Islam Sebut Revolusi Iran Menggulingkan Shah Reza Pahlevi Lalu Berkuasa Di Iran Sampai hari ini Punya Pengikut Begitu Banyak Fatwa-fatwa Khomeini Saya ambil Dari Buku-buku Karangan Khomeini Sebagian Saya punya Bukunya Cetakannya Sebagian Lagi Adalah PDF Karena Sekarang Memang Gampang Sekali Untuk Mendownload Buku-buku Itu Dalam Syiah Pedia Itu Banyak Antum Cari Syiah Pedia Itu Hampir Sama Wikipedia Tentang Syiah Banyak Sekali Tapi Daripada Ngabisin Waktu Cukup Saya Aja Antum Terima Jadi Nanti Waktunya Habis Buat Melajari Yang Tidak Bagus Khomeini Meyakini Adanya Mushaffa Timah Seperti Yang Disebutkan Dalam Kitab Al-Ghafi Jadi Kalau Orang Mengatakan Bahwa Oh Itu Dulu Sekarang Beda Nih Lihat Khomeini Pun Meyakini Mushaff Fatimah Sedangkan Ali Khomeini Muridnya Khomeini Sedangkan Siapa Namanya Jaluddin Rahmat Muridnya Khomeini Ya Maka Tidak Mungkin Yang Mengaku Syiah Di Indonesia Tidak Taat Dengan Ucapan Khomeini Maka Maka Bukan Syiah Nah Hari Ini Syiah Di Indonesia Itu Ada Dua Kutub Dua Marja Marja Khamenei Dan Marja Sayrazi Marja Sayrazi Ini Tokoh Utamanya Ali Sayrazi Kemudian Yang Pernah Datang Ke Indonesia Muhammad Tauhidi Orang Australia Kemudian Yang Sering Ngisi Di Fadak TV Ya Yasir Namanya Yasir Depannya Itu Yasir Namanya Yasir Itu Mereka Punya Syahadat Berbeda Yasir Habib Namanya Yasir Habib Namanya Yasir Habib Dia Punya TV Namanya Fadak TV Ini Istilahnya Rujukan Selain Khamenei Mereka Saling Mengkafirkan Khamenei Mengkafirkan Sayrazi Sayrazi Mengkafirkan Khamenei Nah Konon Jaluddin Rahmat Cerai Sama istrinya Emilia Renita Karena Emilia Renita Marjanya Sayrazi Sementara Jaluddin Rahmat Marjanya Khamenei Karena Khamenei Sudah Meninggal Kita Bangga Dengan Bahwa Doa-doa Yang memberikan Kehidupan Yang dinamakan Al-Quran Yang naik Ke langit Adalah Berasal Dari Imam-imam Kita Yang maksum Kita Juga Bangga Dengan Munajat Imam-imam Asyabaniyah Doa Arafat Untuk Imam Hussein Bin Ali Alayhi Masalam Dan Lembaran-lembaran As-Sajjadiyah Yaitu Zaburnya Umat Muhammad Dan Sahifah Atau Lembaran-lembaran Atau Mushaf Fatimah Yaitu Kitab Yang diwahyukan Oleh Allah Kepada Fatimah Az-Zahra Yang diri Allah Wasaya Khomeini Ini kitab Wasaya Khomeini Jadi Khomeini pun Meyakini Mushaf Fatimah Kenapa? Karena Mushaf Fatimah Disebutkan Dalam Usul Kafi Sedangkan Imam Khomeini Meyakini Usul Kafi Adalah Hadis Yang paling Sahih Kumpulan Kitab Hadis Yang paling Sahih Sudah Nah Maka Kalau Mau Mengetahui Kesesatan Syiah Imam Buka Saja Usul Kafi Cukup Gak usah Kitab Yang lain Satu Kitab Sudah Cukup Dan Itu Kitab Yang paling Sahih Menurut Syiah Khomeini Mencerah Sahabat Menuduh Mereka Telah Berkhianat Terhadap Rasulullah Seselem Bahkan Mengkafirkan Mereka Dalam Tulisannya Khomeini Berkata Saya Terjemahkan Langsung Mereka Para Sahabat Tidak Menemani Rasulullah Seselem Melainkan Hanya Demi Tujuan Duniawi Bukan Demi Tegaknya Agama Dan Demi Untuk Menyebarkannya Ini Kan Tuduhan Yang Sangat Keji Kepada Para Sahabat Orang Yang Menuduh Seperti Ini Muslim Atau Bukan Bukan Kesungguhnya Umar Bin Khattab Dalam Kasul Asror Saya Bunya Bukunya Saya Baca Sendiri Saya Terkejut Sesungguhnya Umar Bin Khattab Telah Menyakiti Rasulullah Seselem Di Akhir Hayat Beliau Seselem Dan Itu Sangat Membekas Dalam Rasulullah Seselem Serta Merupakan Pukulan Hebat Yang Mempercepat Wafatnya Beliau Meninggalkan Dunia Ini Sesungguhnya Tindakan Itu Jika Dilihat Dari Sisi Umar Adalah Sebagai Perwujudan Kekufuran Dan Sikap Zindik Atau Sesat Dan Menyimpang Yang Selama Ini Disembunyikannya Jadi Umar Membisikkan Kata-kata Kekufuran Di Telinga Nabi Sehingga Nabi Shock Kemudian Mempercepat Meninggalnya Nabi Nah Umar Itu Mengucapkan Kalimat Kekufuran Sehingga Nabi Kaget Sekali Rupanya Selama Ini Umar Itu Kafir Tapi Menyembunyikan Sehingga Nabi Shock Rupanya Orang Kepercayaan Saya Adalah Orang Munafik Kan Gitu Jadi Tuduan Yang Bukan Main-main Ini Dan Itu Ada Dalam Kasul Ashrar Kadang-kadang Khomeini Beliau Menutup Matanya Sementara Di Telinga Beliau Terdengar Kalimat-kalimat Umar Bin Khattab Yang Tercetus Dari Kebohongan Dan Muncul Dari Kekufuran Serta Zindik Jadi Umar Itu Kafir Menurut Khomeini Khomeini Meyakini Para sahabat Telah Merubah Al-Quran Dalam Kitab Kasul Ashrar Halaman 114 Para sahabat Nabi Sangat mudah Mengeluarkan Ayat-ayat Ini Yaitu Ayat Tentang Keimaman Ali bin Nabi Talib Dari Al-Quran Dan Menerima Begitu Saja Kitab Samawi Ini Dalam Keadaan Telah Dirubah-rubah Lalu Menutupi Perubahan Al-Quran Itu Serta Menyembunyikannya Dari Pandangan Mata Seluruh Alam Ini Sesungguhnya Tuduhan Merubah Kitab Suci Yang Dinyatakan Oleh Kaum Muslimin Bukan Hanya Pantas Diarahkan Kepada Yahudi Dan Nasroni Saja Melainkan Juga Kepada Sahabat Ini Jadi Bukan Hanya Yahudi Dan Nasroni Yang Suka Merubah-rubah Kitab Tetapi Juga Para Sahabat Nabi Itu Yang Ngomong Siwa Khomeini Masih Ragu Kalau Khomeini Kafir Antum Setelah Baca Ini Menurut Khomeini Murtad Atau Nggak Kafir Kan Dengan Ucapannya Ini Apa Perlu Nemui Khomeini Dulu Tabayun Dulu Sama Khomeini Repot Kalau Kayak Gitu Dia Dia Nulis Disebar Dan Sebelum Mati Belum Tidak Mengatakan Kitab Saya Keliru Ya Sudah Wah Masa Kita Nggak Tahu Sebenarnya Akhir Hayatnya Ya Itu Urusan Allah Zahirnya Dia Mengatakan Sahabat Kafir Kafir Sudah Ada pun Sebelum Wafat Dia Taubat Itu Urusan Allah Faktanya Kita Belum Pernah Mendengar Atau Membaca Khomeini Apa Mencabut Fatuhnya Ini Maka Berdasarkan Zahirnya Allah Hanya Memerintahkan Kita Untuk Menghukumi Yang Zahir Khomeini Kafir Maka Kalau ada Orang Yang Meragukan Kekafiran Khomeini Setelah Dijelaskan Ini Ya Ragukan Saja Keimanannya Mengkafirkan Sahabat Itu Hukumnya Kayak Apa Mengatakan Sahabat Sama Dengan Yahudi Dan Nasroni Yang Suka Merubah Rubah Kitab Suci Bukan Cuma Yahudi Dan Nasroni Tapi Para Sahabat Ini Itu Kalimat Kafir Gak Kalimat Kekufuran Yang Nyata Dan Itu Dinyatakan Khomeini Dalam Kasul Asrar Ini Ngeri Lagi Khomeini Meyakini Imam Mereka Yang 12 Lebih Mulia Dibanding Para Nabi Dan Malaikat Nabi Dan Malaikat Itu Kalah Tingkatannya Sama Para Imam Sesungguhnya Para Imam Memiliki Kedudukan Yang Mulia Dan Derajat Yang Tinggi Serta Penguasaan Atas Alam Semesta Ini Atau Khilafah Takwini Dimana Setiap Komponen Atom Dan Jagat Raya Ini Tunduk Pada Kemimpinan Dan Kekuasaannya Maka Mereka Kalau Berdoa Yahusain Yahusain Kita Adalah Kekuasaan 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 Fatwa Fatwa Ulama Ahlu Sunnah Tentang Syihara Fidha Jadi Bukan Saya Mengatakan Syihara Fidha Kafir Ya Yang Muhammad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah Imam Ahli Sunnah Sampai Disebutkan Imam Ahli Sunnah Kenapa Karena Di Masa Imam Mahat bin Hanbal Ada Kelompok Mu'tazilah Yang Meyakini Al-Quran Itu Makhluk Supaya Tidak Tersesat Maka Istilah Ahlu Sunnah Dimunculkan Agar Jangan Mengikuti Pemikiran Mu'tazilah Pemikiran Syiah Itu Bukan Untuk Mengkotak-kotak Atau Memecah Belah Kaum Muslimin Justru Agar Kaum Muslimin Bersatu Di atas Al-Jamaah Dan As-Sunnah Maka Diberilah Istilah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Nah Ada Yang Mengatakan Mengkotak-kotakkan Umat Islam Nah Itu Patut dipertanyakan itu Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Itu Justru Muncul Karena Muncul Firqoh Firqoh Yang sesat Imam Muhammad Sunnah Mengatakan Jika Ia Seorang Penganut Jahmiah Atau Kodariyah Atau Pendakwah Ajaran Syiah Rafidah Maka Tidak Usah Disolati Dan Tidak Usah Diberi Salam Jelas Ini Muhammad Muhammad Tapi Di Zaman Itu Kondisinya Berbeda Dengan Sekarang Kalau Beliau Melihat Hari Ini Tidak Ragu Lagi Pasti Mengatakan Kafir Murtad Sudah Jadi Rafidah Sudah Kafir Murtad Imam Bukhari Ini Yang Sering Dijadikan Hujah Dalam Situs Situs Syiah Itu Sering Dikatakan Kalau Syiah Itu Bukan Islam Mengapa Imam Bukhari Mengambil Riwayat Dari Orang Syiah Jawabannya Syiah Yang Dimaksud Imam Bukhari Adalah Syiah Yang Hanya Imam Bukhari Mengatakan Aku Tidak Peduli Sama Sama Atau Maksudnya Sama Saja Bagiku Apakah Aku Sholat Di Belakang Penganut Jahmiah Syiah Rafidah Ataukah Aku Sholat Di Belakang Yahudi Dan Nasrani Mereka Tidak Perlu Dibeli Salam Tidak Boleh Menikah Dengan Mereka Persaksian Mereka Tertolak Dan Sembilian Mereka Juga Tidak Boleh Dimakan Bagaimana Mungkin Orang Yang Mengatakan Kalimat Ini Mau Menerima Hadis Dari Orang Yang Dikatakan Persaksian Mereka Tertolak Berarti Syiah Yang Rafidah Itu Ditolak Periwayatannya Tapi Syiah Yang Di Periode Awal Yang Hanya Menganggap Ali bin Abi Talib Lebih Utama Dibandingkan Tiga Khalifah Tetapi Tetap Menerima Kekhalifah Tiga Orang Ini Itu Yang Diterima Periwayatannya Oleh Imam Bukhari Jadi Beda Yang Maksudnya Syiah Di fase pertama Dengan Syiah Setelah Munculnya Rafidah Ini yang Perlu digaris Bawahi Karena Nanti Ada Pengkaburan Pengkaburan Videonya Beredar Itu Banyak Seakan-akan Loantum Katakan Syiah Itu Bukannya Islam Imam Bukhari Aja Menerima Riwayatnya Orang Syiah Nah Ini Saya Dudukkan Bermasalahnya Disini Ibn Hazm Lebih Tekas Lagi Ada Perkataan Orang-orang Tentang Pengakuan Syiah Rafidah Yang Merubah Bacaan Al-Quran Sesungguhnya Rafidah Bukan Termasuk Kaum Muslimin Mereka Adalah Kelompok Yang Berjalan Di Atas Jalannya Yahudi Dan Masalah Kedusaan Dan Masalah Kedusaan Dan Kekafiran Sudah Ini Jelas Penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Dan Imam Ad-Zahabi Mengenai Periwayatan Imam Bukhari Dan orang-orang Yang Tasayyu Atau Orang Yang Memiliki Pemigran Syiah Sudah Saya Jelaskan Tadi Kurang Lebih Nanti Sekarang Waktunya Sudah Tinggal 10 Menit Saya Bahas Yang Terakhir Yaitu Saya Nukil Dari Kitab Rifkon Ahlat Sunnah Bi Ahli Sunnah Kita Tahu Ini Pesan Dari Seorang Ustadz Yang Tidak Saya Sebutkan Namanya Beliau Minta Saya Nyampaikan Ini Karena Beberapa Hari Belakang Ini Muncul Apa Namanya Komentar Komentar Antara Ustadz Dengan Ustadz Dan Sebagainya Maka Saya Sampaikan Imam Abdul Muhsin Al-Abad Menulis Buku Rifkon Ahlat Sunnah Bi Ahli Sunnah Wahai Ahlat Sunnah Berlemah Lembutlah Kalian Dengan Sesama Ahlus Sunnah Beliau Menyebutkan Beberapa Bab Yaitu Tentang Maukif Atau Posisi Atau Sikap Dari Ahlus Sunnah Terhadap Orang Berilmu Yang Melakukan Kesalahan Kalau Memang Itu Melakukan Kesalahan Beliau Menyebutkan Tiga Orang Ulama Besar Yaitu Imam An-Nawawi Imam Ibn Hajar Al-Sqalani Dan Imam Al-Bayhaqi Tiga Imam Ini Dan Masih Banyak Imam Yang Lain Adalah Para Pengikut Madhab Akidah Ash'ariyah Dikenal Itu Sementara Yama Ahmad Sendiri Adalah Pengikut Akidah Ash'ariyah Imam Ahmad Dengan Pendapat Beliau Itu Menyalahkan Atau Menyatakan Bahwa Pendapat Tentang Akidah Itu Yang Benar Sesuai Dengan Yang Beliau Yakini Kemudian Setelah Itu Muncul Seorang Ulama Bernama Abu Abul Hasan Al-Ash'ari Dalam Riwayat Disebutkan Abul Hasan Al-Ash'ari Itu Pertama Berpemikiran Mu'tazilah Kemudian Beliau Bergeser Menjadi Pemikiran Ash'ariyah Lalu Di akhir Hayat Beliau Mengarang Kitab Al-Ibana'an Usulidiyanah Kembali Kepada Madhab Ash'ariyah Atau Ahlu Sunnah Versi Ibn Ahmad Al-Hambar Maka Sebagian Ulama Mengatakan Dalam Masalah Akidah Imam An-Nawawi Imam Al-Bayhaqi Dan Imam Ibn Hajar Asqalani Itu Kurang Tepat Begitu Saya Tidak Berani Mengatakan Ini Bukan Saya Ibn Kathir Ibn Zahabi Memberikan Catatan Tetapi Beliau Mengatakan Bahwa Apabila Ulama Itu Lebih Banyak Bagusnya Mahasin Kebaikannya Lalu Melakukan Sedikit Kesalahan Maka Tidak Boleh Disebutkan Kesalahannya Itu Adab Kepada Ulama Sebutkan Kebaikannya Oleh Karena Itu Sepanjang Sejarah Tidak Ada Satupun Buku Tarikh Menyebutkan Penaklok Palestina Adalah Selauddin Al-Ayubi Akan Tetapi Akidahnya Ash'ari Tidak 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 Siapa lagi Imam Al-Ghazali Imam Ash'iuti Bahkan 80% Ulama dunia Dan para Tokoh-tokohnya Para Khalifah Para Pahlawan Itu Sebagian besar Ash'ari Maka Kita Tidak Perlu Mempertajam Perbedaan Ini Kita Sebutkan Kebaikan-kebaikannya Saja Oleh karena Itu Sikap Kita Sudah Dalam hal ini Kita menghormati Apa Istihad Para Ulama Dan Kita Husnudun Kepada Mereka Ini Imam Al-Zahabi Menyebutkan Muhammad Mengatakan Imam Abdullah Abdullah Bin Mubarak Iza Galabat Mahasin Rajuli Ala Masawi Lam Tuzkar Masawi Wa Iza Galabat Al-Masawi Anil Mahasin Lam Tuzkar Al-Mahasin Apabila Kebaikan Ulama Itu Lebih Banyak Dibandingkan Keburukannya Maka Keburukannya Tidak Perlu Disebutkan Tapi Apabila Keburukannya Itu Lebih Banyak Dibandingkan Kebaikannya Maka Kebaikannya Tidak Perlu Disebutkan Ini Beberapa Hal Yang Perlu Saya Tambahkan Nanti Bisa Dibahas Lebih Lanjut Sehingga Kita Tetap Harus Berkhususun Pada Para Ulama Jangan Sampai Sama Ahlu Sunnah Justru Menjadi Keseruh Karena Masalah Ini Saya Kembalikan Kepada Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pada Sampai Sampai I Terima kasih.